PEMBICARA 1 PEMBICARA 0,05% dibandingkan kemarin jadi Rp71.850 per kilogram, kilogram. Kemudian, harga cabai merah besar naik 0,07% jadi Rp68.500 per kilo dan cabai rawit hijau Rp54.100 per kilo, naik 0,19%. Adapun, harga cabai merah keriting turun 0,5% jadi Rp69.200 per kilo. Sementara itu, harga bawang merah Rp46.900 per kilo, turun 3,4% dan bawang putih ukuran sedang harganya tetap di Rp29.250 per kilo. Selanjutnya, harga telur ayam turun 0,85% jadi Rp29.050 per kilo, daging ayam ras turun 1,14% jadi Rp34.750 per kilo dan daging sapi kualitas I-137.700, turun 0,04%. Harga minyak goreng curah saat ini sudah rata-rata di bawah harga eceran tertinggi yakni Rp15.500 per kilo di pasar-pasar tradisional Indonesia. Harga minyak goreng curah terp atau turun 0,66% dibandingkan kemarin jadi Rp15.150 per kilo. Sedangkan harga minyak goreng kemasan Merk 2 Rp21.950 per kilo, dan merek Rp1 Rp23.500 per kilo, turun 0,84%. Sementara itu, harga gula pasir dan beras terp atau stabil. Gula pasir lokal Rp14.550 per kilo, gula pasir premium Rp15.950 per kilo, beras kualitas bawah I-10.700 per kilo, kualitas bawah II-10.450 per kilo, kualitas medium II-11.600 per kilo, kualitas super II-12.700 per kilo, kualitas super II-13.100 per kilo. Dilihat dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan pada Selasa, 9 Agustus 2022, harga terigu terus mengalami peningkatan yakni Rp12.100, naik 0,83% dibanding kemarin dan harga kedelai tetap di Rp14.200 per kilo. Adapun, harga daging sapi, telur, ayam, semua jenis cabai, bawang mengalami penurunan pada hari ini. Sekian harga cabai untuk tanggal 10 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.